Kembali lagi bersama Screensavers, kali ini kita akan membahas film Indonesia Apa itu film indonesianya? Tabula rasa Kali ini kita akan membahas tabula rasa, film terbaru dari sutradara Sekolah Ada Dewo Film ketiga dari Lafayette Picture Dari Lola Timoti setelah Modus Anomoli dan Pindu Terlarang Jadi tabula rasa ini bercerita tentang Hans Seorang pemuda dari Papua yang bercerita-cerita jadi pemain bola Jadi dia merantau ke Jakarta Cik merantau kan? Pokoknya dia merantau ke Jakarta Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia gagal jadi pemain bola Dan malah end up di restoran Padang Yaudah terus kita mulai aja dari Jakarta Lo suka apa engga filmnya? Suka? Udah gitu dong Gimana? Dikit banget kata-katanya Sebenernya tabula rasa itu filmnya Ya gua sih suka, Jakarta suka Gua suka Gua suka apa? Gua suka, soalnya lu berdua suka Gua suka banget sih sebenernya Mungkin jarang kita temuin di film-film Pertama film-film Indonesia yang sekarang itu sederhana Tapi apa ya Gak, apa ya Gak, apa ya Gak terlalu ini gitu Gak terlalu Surprisingly Pengen ada Posa moral yang besar apa engga Surprisingly simple filmnya ya Gua kira bakal kayak Apa gitu ternyata Ini kan yang mengangkat tentang makanan Padang kuliner Sebenernya filmnya lebih kayak Menceritakan kehidupan sehari-hari gitu ya Ya slice of life Sebelum si tabula rasa ini Kita pernah ada yang menulisnya tentang makanan Gua lupa sih Seinget gua dulu kayak ada brownies Tapi kayaknya bukan center makanannya gitu loh Ya itu sih Gua tabula rasa it's good Gua rasa kayak film yang tulus gitu loh Gak sebenernya yang terbilang Gak ada ambisi buat menyampaikan pesan Mereka punya pesan tapi mereka satu I like it Dan secara film pun detailnya sangat bagus Dengan produksi dan Secara visual tuh Ya udahlah ya gitu Life life pictures dari film-life film sebelumnya Pun kita udah bisa melihat kalo Apa ya treatment mereka tuh selalu bagus ya Visualnya secara detail Yang gua suka ini sih Apa Menggambarkan makanan tuh warnanya keluar semua gitu Itu salah satu kekuatan film Tapi Gua gatau sih tapi kameranya Gua gatau detail tekniknya gitu ya Cuman kameranya bagus Jadi kayak warna makanannya keluar semua Mungkin di kontrastin sama warna coklat Kan dapur warnanya agak-agak coklat gitu Jadi kayak warnanya semua keluar gitu Ya warnanya bagus banget Awalnya gua sumpah takut kalo Kali Indonesia kan terkenal dengan They're good at shooting Ngambil gambar yang bagus gitu loh ya Van Der Dukk Yang mana kalau seandainya makanan mereka bakal di overly, terlalu over treatment gitu loh jadi terlalu kayak commercialize iya, iya, jadi kayak gue lagi nonton food channel atau Masterchef tapi ketika gue nonton tabur rasa, at some point gue suka karena pertama, it looks good tapi at some point gue merasa bahwa ini makanan dibuat di dapur yaa, rumah makan perumah sederhana tapi no content, cuma di tabur yang sederhana gitu ya yang dibuat oleh kayu segala macem it look nice, gue suka sih jadi yang bikin agak kaget waktu itu gue ngobrol apa, gue ngobrol sama Atri sebenernya makannya, makanannya sendiri itu gak jadi fokus yang terlalu besar ya iya, karena kita kan ekspertasi kita mereka mulai sih tantang manusia iya, jadi kekuatan film ini lebih di interaksi antar karakternya dibanding makanannya jadi makanannya itu lebih kayak buat gimana, ngebantu interaksi antar karakter ini daripada jadi fokus utamanya makanannya mempertemukan, makanan jadi semacam etikat untuk mereka akhirnya bertemu iya, selalu seperti judul tagline-nya gitu kan terus makanan yang sendiri, ini gak spoiler banget sih apa ya dia kayak munculnya tuh gak langsung dari awal ya iya, gue juga itu sih ekspektasi gue tuh kayak oke, karena gue set mindset-nya oh food film gitu ya tapi ternyata ya itu, tepat sejam pertama gue ngitung nih pas sampai pertama kali masuk dapur kalau gak salah pokoknya kalau gak pas makanan detail, makanannya bener-bener disorot dan ditojolin itu pas sejam setelah pertama gitu ya perkenalan antara Hans dan Ma dan akhirnya baru masuk dapur gitu soalnya biasanya kalau selama ini gue nonton film-film tentang makanan gitu dari awal pasti udah di kayak buk nih makanan nih kayak Julian, apa? Julian Julian iya, waktu itu gue nonton beberapa film kayak God of Kukri God of Kukri God of Kukri itu legendaris maksudnya kayak chef aja dari awal udah di kasih motong ini terus gue nonton Eat Drink Man Woman juga dari awal udah bikin makanan Cina segala macem biasanya kalau film makanan kan gitu tapi di tablo rasa itu munculnya baru kayak ntar-ntar gitu itu cukup bikin kaget sih apalagi ya tapi ya gak komplain juga sih iya gak komplain juga itu bukan masalah mungkin kalau ada orang-orang yang dari awal kayak, makan nih makanannya Cina gue laper agak-agak, gue suka filmnya agak slow burn gitu ya, low key kayak namanya bahwa dengan tema bahwa ini orang dari timur, masak makanan barat dan rumah jauh segala macem di tangan sudara-sudara yang salah, di tangan produser yang salah ini bisa jadi film yang overly dramatic yang bakal bikin nangis di Rejarker yang gak penting gitu tapi, ketika gue nonton anda pulang rasa tuh kayak it's very very simple movie low key bisa dibilang gak ada konflik yang terlalu, terlalu klimaks, gak ada bahkan ketika penyelesaiannya pun resolusi juga gak ada yang terlalu overly dramatic padahal, kalau mau ya itu kalau di tangan sudara yang salah, ini bisa dibikin kayak ayah lu semua harus nangis mau penonton harus nangis dengan musik kalau gak, lagunya i abit iya ade iya iya iya, tapi ketika gue nonton benerasa, enak aja iya iya iya, hangat sih lebih hangat dengan subtletinya itu sih iya, gue sih iya kehidupan orang kecil seperti ini mungkin agak sedikit lambat lalu sebagian orang dan maksudnya ya reaksi antara karakternya juga masih wajar gitu gue sempet inget May, waktu itu nonton barang lu kan bilang yang gue tunggu adalah antagenis protagonisnya emang gak gak dinunjukin bener-bener kayak si menurut enggak, gak ada yang hitam, gak ada yang putih gitu gak ada yang jahat banget, baik banget, enggak maksudnya semua reaksi, respon yang mereka tunjukin tuh ya wajar jika lu ada posisi seperti itu ya, even ketika satu karakter melakukan hal yang dalam buku tidak baik kayak si skrip memperlakukan karakter itu secara manusia kayak iya, ini udah alasan ini udah alasan, ada motivasi, ada tujuan gak yang, ya gue jadi jahat karena for the sake of gue mau bikin jadi orang jahat tapi kalo buat gue pribadi ya ada sedikit sebenernya bukan kekurangan juga sih, tapi lebih kayak di gue kurang serk, bukan serk, bukan serk gimana ya pokoknya kurang kurang, ini deh karena kayak tadi itu konfliknya gak terlalu ditekenin filmnya jadi kayak keliatan kurang apa ya, kurang agak ada transgensinya gitu jadi emang ada beberapa situasi di filmnya yang, wah keliatannya bakal terjadi suatu konflik nih, ya emang kita gak agak misdirecting iya, gue ngerti, gue di bagian itu sih tapi karena ternyata konfliknya gak ditekenin, jadi filmnya kayak wah ini bakal ada konflik nih, setelah gue nonton kayak, oh gitu doang oh iya, gapapa sih cuman maksud gue, mungkin kalo ada urgency di filmnya akan lebih sedikit, lebih ada gregetnya gitu loh ngasih bubu sama oh gue suka humornya dan gue suka musiknya, musik itu bagus banget musiknya kayaknya salah satu bagian terbaik sebelumnya sih, gue dari awal kayak lu kayak, lu ngerasa kayak nonton Amelie terus lu kayak ada musik-musik ala Southern Friends gitu tapi etniknya minang, tetep gitu itu keren sih, bagus minang, Papua pokoknya ada satu obrolan di tengah film tuh, pokoknya pas ada dua karakter ngobrol di depan restorannya yang sedang main chatur, itu kocak banget soalnya itu absurd, cuman lucu banget tapi natural gitu gue pengen nonton kayak kayak jok timur, jok barat tuh kayak jadi tuh gak kayak yang gue sentuh udah lo gak pandang dan lo gak pokoknya tabrakan tapi tuh gak kerasa kayak dibuat-buat gitu kayak launya natural lucunya juga gak berusaha untuk lucu dia tuh keliatan banget jimu koba gue yang jadi hati tuh bagus banget mainnya natural dia berdua 21 tahun gue ngapain sama hidup gue selama ini gitu, dia satu dia udah main bela setelah itu dia udah tua banget dia stand out performer sih udah nasir, udah lucu banget kalau jaka bilang mirip kasino gitu gak mirip kasino gue yang ketauin nih dia udah kayak hatam banget jadi orang padang padahal dia aslinya orang bandung oke, oke orang bandung orang bandung kayak atur bandung gitu deh ya apalagi ya pemainnya bagus pemainnya gak terlalu banyak settingnya juga gak terlalu banyak efektif sih kalo buat gue kalo mau gue sendiri kayaknya filmnya efektif oh sama satu lagi yang agak kurang dari gue jadi gue kayaknya gue suka kalo filmnya gitu gak suka pun juga gak apa sih rex sebenernya mungkin transisi antar scene suka masih agak kasar dikit jadi gue kadang suka ngeliat kayak ini kayaknya scene nya belum harus selesai deh atau scene nya kecepetan deh buk udah pindah ini scene nya kayaknya belum selesai deh buk udah pindah gitu terus kayak pindahnya kayak kadang pertama disini terus pindah kemana lagi terus balik lagi jadi kayak mulut gue agak kasar ada temen ya kalo buat gue mungkin kalo untuk ending gue ngerti kalo yang lu bilang transisi agak kasar untuk ending gue gue ngerti endingnya seperti itu kenapa gue suka endingnya jujur menurut gue endingnya lebih bagus daripada endingnya chef karena menurut gue chef itu terlalu Hollywood oh iya iya ya kan jelas cuman ya mungkin itu buat gue gue ngerti kalo misalnya ada beberapa orang yang kok endingnya gitu aja gitu jadi mungkin ya balik lagi kalo kata lagi transisi nya setelah sepanjang film kita dikasih lihat gimana Hans dan Ma dan lain-lain yang ngembangkan hubungan terus yaudah jadi gitu aja kesannya biasa orang kita kan sukanya agak sedikit dramatis itu langkah yang besar iya iya tapi iya seolah-olah terlihatnya iya iya tapi gue ngerti endingnya mengarah kemana dan gue ya itu lebih suka endingnya ini daripada endingnya chef kita membandingkan chef dengan lu both good movies gue suka chef waktu film favorit gue sih tahun ini dua-duanya juga sama sih lebih kayak sederhana yang ya kita ini kadang ada conflict kita selesai kan gak yang overly dramatic as movie seperti film dramatic story film yaudah gitu ya gue salah lu salah sesimple gitu loh kayak ya mereka berbicara dan pasti seperti manusia iya iya soalnya gue nonton kemarin di hotel tuh nonton manusia harimau serigala gak tentunya kayak mereka nulis apakah mereka reading atau mereka kayak bayangin kalo manusia tuh ngomong kayak gini gak ya gitu kayak gue gak tau mereka ngomong bahasa manusia tapi mereka gak terias problem manusia dan it happens dengan banyak film Indonesia lainnya kalau buat gue tapi ketika gue nonton tabula rasa dengan bahasa daerah masing-masing ketemukan it's blend video gue gue suka dan lagi-lagi tau diri tuh kita cukup dimanjakan dengan ini ya Indonesia timur tuh lagi on hype banget setelah kemarin lagi ini apa lagi yang penting banget sebelum ini gue sempet nonton apa cahaya dari jemur itu juga menyeret di Maluku terus sekarang juga kita kayak disajikan kayak Papua yang wow amazing amazing terus anjir-anjir ya gitu lah kayak kita sangat merekomendasikan tabula rasa karena kita juga ya keliatan lah gitu kalo orang bikin film yang dari hati iya he put his heart tabula rasa tuh sebenernya bukan Indonesia i think it's latin akhirnya kayak mau mulai clean slate gitu kebarat-baratan aja iya gitu so gue suka ini setahun lalu oke seberapa bulan lalu gue juga nonton muter lagi gue kan jalanan itu memotret Jakarta kan tapi buat gue tabula rasa tuh lebih buat gue ini lebih Jakarta dimana jalanan walaupun dengan setting orang-orang luar karena Jakarta sebagai tempat orang naruh mimpi dan mimpinya cross and burn segala cedat kan mulai satu lagi dari baru i think it's more Jakarta iya gitu so it's good tabula rasa gue suka banget gue juga seneng kemarin waktu nonton ya depan gue kebanyakan emang ibu-ibu sih gue orang padang waktu nonton dari anak kecil sampe ibu-ibu semua pernah ketawa itu bikin gue seneng dan setelah nonton kita hanya dimakan padang eh ada lagi? yang mau ditambah? anyway go 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 to the movie mau confirm lebih masih ada tonton langsung di bioskop jangan cari di youtube jangan cari di youtube padang juga ke dalem pulang aja makanya iya betul oke deh oke sampai jumpa di review berikutnya gue Reggie atri jakarta jangan lupa follow kita di atscreensaversid dan subscribe juga di channel kita oke deh ya 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 ya